Memperingati Hari Anak Nasional, Presiden Jokowi Dodo menyempatkan waktu untuk mengobrol secara virtual dengan siswa-siswi sekolah dasar negeri Sudimara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat 23 Juli 2021. Di tengah perbincangan itu sebuah momen terekam saat seorang siswi tiba-tiba bertanya pada Jokowi apa saja tugas seorang presiden. Pertanyaan dari siswi tersebut lantas membuat Presiden Jokowi tertawa. Dengan polosnya siswi yang mengenaikan hijab hijau tersebut bertanya apa saja yang dikerjakan seorang presiden. Mendengar pertanyaan itu Presiden Jokowi pun tertawa. Ia terlihat diam sejenak dan berusaha memberikan penjelasan agar mudah dipahami anak-anak SD tersebut. Presiden Jokowi kemudian bercerita bahwa kegiatannya biasanya memimpin rapat dengan para menteri. Presiden juga menjelaskan pada siswi tersebut bahwa ia berkeliling Indonesia untuk mengecek infrastruktur. Di tengah suasana cair itu Presiden Jokowi kemudian mengingatkan anak-anak untuk terus belajar meski tidak bisa langsung datang ke sekolah. Orang nomor satu di Indonesia itu juga meminta agar seluruh anak di Indonesia menerapkan protokol kesehatan agar tidak tertular COVID-19. Presiden Jokowi kemudian memimpin rapat dengan menteri-menteri. Kemudian pergi ke Aceh sampai ke Papua untuk ngecek gitu. Ngecek jalan bagus enggak? Ngecek waduh-waduh. Ngecek pelabuhan. Ngecek airport gitu. Ya udah anak-anak jadi yang paling penting anak-anak belajar semuanya ya belajar semuanya. Jangan lupa selalu ini pakai masker selalu pakai masker ya. Kalau sehabis kegiatan cuci tangan pakai sabun jangan lupa. Ya Pak. Ya. Dan juga menjaga jarak. Kalau berbicara dengan yang lainnya. Juga mengingatkan kepada teman-temannya, kepada tetangganya untuk selalu memakai masker ya. Kalau keluar rumah. Anak-anakku, anak-anakku semua adalah masa depan Indonesia. Harus tetap semangat belajar. Dan teruslah, teruslah bergembira. Rajin beribadah. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah SWT. Tuhan yang maizah untuk memohon perlindungan bagi kita semua. Bagi bangsa Indonesia. Selamat dari anak nasional. Untuk semua anak-anakku di Indonesia. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya. Hanya di tribunews.com Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.